Lihat, sepatu kok Siapa? Aku habis Kek sawah Nanem padi Pake sepatu Keren, ya kan? Mantep banget Apa? Guri-guri nyoy Ini suasana Pas 1 Lempong seperti ini Dan teman kita disini Semangatnya bagaimana? Ini masih Luar biasa Halo, sobat Nes Kita digui-guiin dari Pertono Star Jam 7 lebih 5 menit Dan sekarang jam Setelah 9 Kita tiba di lembah Ngeri-guiin Di atas pas 1 Perjalanan menuju pas 2 Dan sekarang cuaca Masih tidak kabut Jodidis Dini Dini Ya, ya, ya Bakas itu Situ-situ Tentu Ya, ya Bakas itu Pas 2 Ini suasana base campnya Nas Ambon Nas Ambon di desa Suanting Luas Kita juga Nyediain Nasi sayur Nasi goreng Instant Teh Terus Rangan seperti ini Yang 2 Gimana? Halo, sobat Nes Ketemu lagi bersama Gua Irvan Dan kita baru sampai Di base camp Suanting Ini dari apa ya? Desa Suanting Iya, base camp Suanting Tapi udah lupa Namanya Apa tadi? Poilali ya? Ya, di Poilali Kita sampai jam 6 kurang Tadi start dari Jakarta Yang kurang menis Sekitar jam 7 Hampir 12 jam perjalanan Karena kita memang Jalannya santai Dan sekarang Kita mau Prepare Mau istirahat Biar besok Kita lanjutin Bagaimana? Bagaimana tanya? Saya hanya Suasai Oh, ini sukir kita Perjalanannya Perjalanannya Panjang Iya lah Panjang Kita kemana nih sekarang? Kemana? Mau ke Puncap Mau ke Gunung Mergabung Kita mau Lewatnya Tia Suanting Cuacanya Agak Kelimis Dikit-dikit Disini Kita mencoba Naik ojek Dari Desa Suanting Menuju ke pintu masuk Tanman Nasional Gunung Merbabu Sekalian Merasakan Adrenalin Dari perjalanan Ojek ini Waktu tempuhnya Juga gak lama Hanya kurang lebih Sekitar 3-4 menit Lumayan kan Mengiri tenaga Dan waktu Oh iya Jalur yang dilewati Juga cukup menantang Dari rumah rumah Pelibut Lalu perkebunan Kemudian pinggir jurang Dan jalurnya Sangat sempit Wow Mantap bukan? Dari rumah 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 Terima kasih telah menonton 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 mantap gas lagi yuk kita udah sampai di lembah gosong kenapa disebut lembah gosong karena pohon-pohonnya sedikit jalur akar enggak banyak sih tapi paling enggak sedikit membantu mempercepat pendakian saat ini kita ada di lembah cemoro posisinya di ketinggian 1700 sekian-sekian mdpl dan situasinya sekarang hujan lebat kita berteduh sebentar karena bener-bener lelah dari poh satu ke lembah cemoro ini trekkingnya jika enggak ada landai mungkin dia cuma satu meter dua meter dianggap enggak enggak landai lah itu kita naik terus cuma kenaikannya dia konstan cukup membuat kita dibilang lelah tapi mantap Hai ayo oke 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 untuk Guys, love love with me in the classroom, oke? Lembah cemoro Situasinya seperti ini Kita di ketinggian 1790 mdpl Untuk menjadi pincak 3,9 km lagi Mantap Lembah cemoro 700 meter Ke arah depan Berarti masih ada lagi lembah cemoro Oke Kita lanjutkan lagi Bismillahirrahmanirrahim Semoga kuat yuk 700 meter dari sini Kalau jalan lurus sih Gas Oke konturnya sekarang Udah mulai licin tanah Semua Airnya mulai menggenang Kita lanjut lagi nanti ya Ada bonus Sekitar 5 meter lumayan Alhamdulillah Bonus lagi Rejeki Banyak Banyak Paling gak bisa buat nafas Kita udah sampai di lembah ngerijan Kita udah sampai di lembah ngerijan Di atas pos 1 Perjalanan 07 pos 2 Dan sekarang cuaca masih terkabut Berinis Dingin Karena pada lumayan basah Lihat kita menunggu perjalanan Sahabat kita yang itu sedang merenung Entah Happy Entah Gunda Entah apa Menikmati Iya Ini Mau tau Sejenak tentang asal-usul Lembah ngerijan Menurut info Lembah ngerijan itu Dulu tempatnya Simbah ngerijan Cari Entah cari rumput Atau cari apapun Di Daerah sini Jadi ini tempat Daerah kekuasaannya Mbah ngerijan Makanya dinamakan Lembah ngerijan Kalau gak salah sih ya Mudah-mudahan Ada yang bisa Koreksi Pemandangan dari sini Akan dikan gak tertutup Kabut Indahnya bukan main itu Wow Dan ini Ada tali Untuk Bantuan naik ke atas Jalurnya Yang lama udah tertutup Ada tanda panah Kita suruh Ke samping Artinya kita muter Muter ini Seperti itulah Jadi tandanya Kita disuruh Ke samping Karena jalur lamanya Itu dari Tertutup Dan kita lewat Muter ini Tertutup 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 Setelah Mbah ngerijan Dia licin banget Kalau hujan Tertutup Tertutup Sampai ke sini Kurang lebih ini 60 derajat Dan ini Masih naik ke atas Ini Sangat bahaya Di Disini Betul 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 Banget Ini Ada webbingnya Karena emang Konturnya ini Tanah Dan dia Gak padat Terus licin Karena hujan Ditambah Kemiringannya Itu dia Lumayan 60 derajat Atau 70 derajat berapa ya berapa sih 45 derajat enggak dong 60 mungkin atau 70 kira-kira kalau itu 75 karena 35 persen lagi kan langsung tegak lurus Bismillahirrahmanirrahim seperti ini Coba aja enggak bersih nggak ada tanah lihatnya tapi gue nyaman tadi ya Allah gimana susah banget bener-bener berjuang harus dicoba bener-bener enak deh ini sampai ke lembah Mito disini tempat meskipun yang Mbah Mito Mbah Mito nyari rumput di arah sini itu menurut info disini ini puncak pos 2 3,3 di sini tempat favorit pendaki untuk istirahat Nah itu dia di tempat sahabat kita yang lagi berdiri itu tempat favorit buat ngambil gambar Renggel ya karena di belakangnya itu lembah banget pemandangan setelah lembah Mito itu terlihat kalau enggak kabut kok kabut tadi masnya Oh ya kalau pendaki lain kan kalau selainnya kena kabut ya jeruk juga sedih ya kayak tembok semua itu dia keren suasananya juga sejuk-sejuk semudah-mudahan begini terus amin jalur menuju pos 2 kurang lebih sekitar 400 meter lagi Bismillahirrahman ini jalur lama jalur baru hewan masih banyak di atas pendaki masih banyak ini mau turun apa loh kenapa Oh iya sendirian apa temanku yang dua naik ke puncak Oh yang dua berarti masih di atas di atas tadi ada sekitar empat lima tinggal Oh tapi mereka turun hari ini ya berarti kali ini kayaknya kita bersendirian sih yang hari ini jadi kayak privat di atas tadi mas ya mau ke kem toh mau pesan angka lima kotor gabis ya akhirnya tepuk aja saya mau naik jam dua an bisa enggak masuk ya nanti naik aja mas yang penting motonya jangan di pulih setang sama pas turun nanti bilang sama petugas itu sampai di mana mas eh eh anu apa itu Solo Oh Solo dekat bandara dekat bandara kayak potoran sini ya Iya berapa jam 3 jam lah alaikum alem ya apa ya agak malam terus pelan-pelan udah kabut-kabut ini belum tidur saya waduh juara silahkan saya Jakarta 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 Beda-beda sih Jakarta Pusat saya Jakarta Selatan jadi Tenggara-Tenggara Tiga tiga orang atau ada rombongan nggak ada tiga orang nih kayaknya ada sinyal deh happy loh, lihat gitu doang udah happy banget happy banget ya lagi atas jalan 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 ada dua jalur, yang satu jalur kanan, ini yang dirawatin sobat kita yang ini sebelah kiri, yang langsung nggak tahu nih ya udah, yuk kita ke kanan, ayo ah, tim leader kita ambil kiri, tapi yang disitu terlihat sebelah kanan, yuk kita ambil kanan enak jalannya kenapa? nggak tahu ya, semuanya lumayan lah lumayan? oke tanah pemandangan di pos 2, Gunung Warbabu seperti ini pemandangannya itu puncak pos 3-nya kita akan menuju ke sana habis dari pos 2, kita menuju ke pos 3 jalan terus lewat Viaswanting, kita bisa melihat air terjun yang turun berundak-undak tuh, sampai turun ke bawah seran ya wow ini salah satu keindahan dari Viaswanting gimana? 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 bagus semua disini nggak ada yang nggak bagus bisa bikin jalur alternatif pernah di lainnya kita sudah jauh banget jauh juga kayaknya mata air kita itu dah ya iya maksudnya ini alirannya ke sana oh iya bener itu yang bikin turun ambil air itu ada webbing itu gimana? ada webbing turun mana sih hubungannya itu? oh iya itu webbing buat ngambil air oh ekstrem banget ini jurang bilih mana? ambil air di atas atau di bawah yang? hah? kok seribin jadi ini ambilnya? tapi pakai rangsil biar airnya itu naruh di dalam tas semua nggak boleh dicincin karena ya misalkan kalau dicincin kalau ngambil air disitu terus naik lagi disini lo harus pegangan banyak pohon soalnya air terjun mau ngambil air disitu? ambil disini apa yang di atas? ya di atas lah nggak perlu ngambil misalnya kalau kita misalnya sudah pemiling agam disini oh guys kita ada di pos 2 merobah Viaswanting dan nanti di samping kita itu seperti di film Lord of the Rings tebingnya air terjunnya pemandangannya that's all good what up gantung banget yuk naik nanti lu dulu tunggu 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 di situ nggak jauh dari pos 2 kita jalan sekitar kurang lebih 100 meter kita ketemu lembah manding ini yang disebut lembah manding yang sebelah kiri dan kanan jurang tadi tadi videonya kita lihatin sekarang kita menuju jalan terus oke ini lembah manding seperti ini lembah manding seperti ini Suasana lembah manding seperti ini Dicek Eh jangan Jangan pesimis Adalah Ini yang barengan Solo itu ya? Iya Ketemu mata air mas Bukan, bukan Solo Temanku disini Ketemu mata air mas Ada airnya ya? Makasih ya mas Masih banyak mas Lewat sini gak ada jalan Ini yang pakai tali Itu jalannya Harus pakai tali ya? Bismillahirrahmanirrahim Tanjapannya masih kayak gini Masih naik ke atas Tapi kita harus cari alternatif Ini gak mungkin bisa dilewatin karena sangat licin Kita menipir ke kanan Oke Disana Kita harus menipir ke sana Let's go Jangan-jangan udah pernah kesini ya? Dalam mimpi Kok tau itu longsor? Ya aku lihat soalnya Jalan itu Jalan itu longsor Kita lihat ya Wow Tidak ada pegangan itu ya Coba Sarihan Gatau Tidak ada hujan Udah jangan ngomong yang ngeringur ya Bismillahirrahim Wadidaw Tracknya Jadi ini Bekas longsorannya Agak resiko sih Tapi makanya kita harus hati-hati Nanti harus mengikutin jalur yang baru ini Oke Ini aja apa? Nah itu Tracking pole-nya Dilipet dimasukin aja Pegangan yang kuat ini yang penting Cari injekan yang kuat dulu Nah Ya Pelan-pelan aja pelan-pelan Pokoknya cari injekan yang kuat Itu dia terlalu gini Ya iya bagus itu Situ bener Udah Udah bener Awas Awas Jangan ditukuh Ada pos air Pos 3 200 meter 200 meter berarti 2HM Ya 2HM Gimana? Tanjakannya mantep mas Itu lihat lah Sepatunya lagi di Pasang Anti air Wow Tracknya panjang Perjalanan hampir Lebih dari 10 jam Kalau untuk Mencapai dari gerbang Pendakian sampai ke pos 3 Itu bisa 8-10 jam Wow Tadi kita start dari jam Dari gerbang Jam 7 Dan sekarang Udah mau jam 3 Sore Dan belum sampai pos 3 Itu berarti 8 jam lebih Sebenarnya Nikmatin aja perjalanannya Gremis Tanjakannya Gila Becek Kelicin Sawah yang belum ditanamin tadi Tuh Kayak gitu dah Cuman ini nanjak nih Jadi ya Udah Kita pelan-pelan aja Nikmatin perjalanan Mas 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 Pas 3 nya mana mas Itu 2 Itu Oh udah keliatan 20 langkah lah Hahaha 20 langkah Mantap Mantap Udah gak ada tenda lagi mas Gak ada Oh ini berarti terakhir Privat Jadi kita privat ini Iya Oh siap Makasih ya mas Mana Yang pohonnya berdiri sendiri Sesuai arahan Uh luasnya Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Sampai di pos 3 Aduh Pakiku Tepet deh Badi Tepet deh Telepon dulu deh Katanya kesana Pak dulu Jangan nyerah dulu Udah nyampe juga Tinggal nyari Nah ini dia Suasananya Kabut semua Ini adalah tembok Alam Lihat Sepatu kok Aku habis Ke sawah Nanem padi Pake sepatu Keren Ya kan Sawahnya keren gak tadi Mantap banget Apa Guri-guri nyoy Untuk 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 Hai Mau lihat gedung merapi Nih Nih aku pas lihat Kini gunung merapi Dan disebelah sana Ada Sindoro dan Sumbi Yeah Ini Pemandanganku Pagi ini Indah banget Iya Masya Allah Cantik Indah Luar biasa Okey reconstruim